Intro Kasanova adalah gambaran sosok pria yang hidup di abad ke-18 yang kehidupan dan petualangan cintanya setelah dia wafat menjadi satu topik bahasan yang menarik Romannya bukan sekedar roman picisan ini, bahkan seperti melegalisasikan namanya menjadi sebutan untuk para lelaki pengguruh cinta yang mendebarkan persona dan daya tariknya ke banyak wanita Giacomo Girolamo Kasanova lahir di Venice, Italia pada 2 April tahun 1725 Saat itu kota Venisia marak dengan aksi kejahatan, perjudian, prostitusi, dunia panggung, dan hiburan gemerlam Sebagai anak yang lahir dari pasangan yang berkecimpung di dunia seni, akting, dan teater Kasanova digambarkan sebagai sosok anak yang kesepian di tengah keramaian Kedua orang tuanya sibuk melakukan tur teater keliling ke berbagai wilayah Meninggalkan Kasanova kecil dan saudara-saudaranya lebih banyak dalam pengasuhan sang nenek Kasanova masih berusia 8 tahun saat sang ayah wafat Sang ibu yang terlalu sibuk akhirnya menitipkan sepenuhnya pengasuhan Kasanova kepada sang nenek Segala petualangan cinta yang menghiasi hidup seorang Kasanova setelahnya Disinyalir sedikit banyak karena latar belakang kekosongan hatinya akan cinta dan perhatian dari sosok seorang ibu Walaupun cinta kasih sang nenek mengobati sedikit kerinduan Kasanova kecil Saat berusia 9 tahun, Kasanova dikirim ke sebuah daerah bernama Padua Konon hal ini dilakukan menuruti saran orang pintar setempat Dalam upaya mengobati sakit mimisan yang dideritanya Kasanova ditampung oleh seorang guru sekaligus membimbingnya bernama Ebe Gozi Gozi kemudian memperkenalkan Kasanova pada adik perempuannya bernama Bettina Perkenalannya dengan Bettina menjadi awal ketertarikan Kasanova pada wanita Pendidikan universitas dimasuki Kasanova saat dia berusia 12 tahun 5 tahun kemudian Kasanova berhasil mulus dari Fakultas Hukum Universitas Padua Walaupun hukum bukanlah satu-satunya bidang yang menarik minat Kasanova muda Kasanova juga tertarik pada ilmu kimia, matematika, kedokteran, filsafat, dan perjudian Dunia berjudi inilah yang kemudian pada akhirnya membawa seorang Kasanova mengalami gejorak pasang surutnya kehidupan Selain tentunya petualangan cintanya yang menggelora dengan banyak wanita Setelah kelulusannya, Kasanova kembali ke Fenisia Kasanova yang diharapkan untuk menjadi seorang pastor Akhirnya masuk seminari di bawah asuhan seorang aristoktat bernama Alvis Gesparo Malipiero Di lingkungan barunya ini, Kasanova bertemu dengan kakak beradiknya Teta dan Marfa Savoragan Suatu malam, Kasanova bersama kedua gadis itu minum anggur hingga mabuk Pesta yang mereka lakukan kemudian berlanjut ke atas ranjang Malam itu menjadi malam ketika Kasanova kehilangan keperjagaannya Di lain kesempatan, Kasanova juga menjalin hubungan gelap dengan kekasih Malipiero Aristokrat yang membimbingnya di seminari Hubungan gelapnya kemudian tercium oleh Malipiero Kasanova pun diusir dan dikeluarkan oleh pihak gereja Kasanova akhirnya memutuskan banting setir Ia pun mendaftar dan menjadi tentara yang hanya sanggup dijalaninya dalam waktu singkat karena alasan kebosanan Bekerja menjadi seorang pemain viola di usia 21 tahunan Akhirnya menjadi pilihannya setelah keluar dari kemiliteran Takdir kemudian mempertemukannya pada seorang bangsawan Fenisia Bernama Matteo Giovanni Bargadin yang dia selamatkan nyawanya Berkat ilmu kedokteran yang sempat dia pelajari Kala itu Bargadin mengalami struk karena sebuah kecelakaan gondola Para dokter yang merawatnya memberikan obat oles yang mengandung merkuri di dadanya Tindakan itu membuat kondisi Bargadin malah semakin parah Kasanova yang bekerja sebagai pemain biola di acara pernikahan yang sedang berlangsung itu Akhirnya membersihkan olesan merkuri di dada Bargadin dengan air dingin Setelahnya kondisi Bargadin menjadi membaik Sebagai ungkapan rasa terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya Bargadin kemudian mengajak Kasanova untuk tinggal dan bekerja dengannya Kasanova pun kemudian menjadi pengikut sang bangsawan Berbekal gaya dan kata-kata yang memukau Kasanova mulai membina relasi dengan para bangsawan kelas atas dan para petinggi gereja di Fenisia Kasanova bahkan dikabarkan pernah menjalin kontak dengan sejumlah tokoh ternama Seperti filsuk kenaman asal Perancis Voltaire atau Benjamin Franklin Bahkan dengan Katarina yang agung dari Rusia Kasanova pun mulai menikmati gaya hidup yang memungkinkannya untuk bepergian dari satu kota ke kota lainnya di Eropa Sebuah kemewahan yang luar biasa pada abad itu Selama tiga tahun Kasanova bekerja untuk Bargadin Kebiasaan buruknya membawa silih berganti para wanita yang dikencaninya ke dalam lingkungan kehidupan para bangsawan Membuat Bargadin mulai gerah dengan ulah Kasanova Hingga akhirnya Bargadin mengusir Kasanova dari Fenisia Setelah tak lagi menjadi Ajudan Bargadin Kasanova kemudian mengembara ke berbagai wilayah di Eropa Bekerja dari orang yang satu ke orang yang lain Sementara hobi berjudi dan petualangan cintanya terus berjalan Di tahun 1753 saat berusia 30 tahun Kasanova memutuskan untuk kembali ke Fenisia kampung halamannya Kasanova kemudian menjalin hubungan dengan dua biarawati yang dikenalnya Tindakannya ini lagi-lagi membuat geram para otoritas gereja Kasanova akhirnya dijeblaskan kesel penjara dan dicatuhi hukuman kurungan selama 5 tahun Tanpa melalui proses peradilan Dia pun mendekam di sel tahanan yang berada di Kassel Doge Lokasi yang sebenarnya mustahil untuknya bisa keluar Tapi pada tahun 1756 Kasanova berhasil kabur sebelum hukuman kurungannya selesai Dengan menggunakan paku yang ditajaminya yang digunakan untuk membuka ethernet atap selnya Dan kemudian kabur lewat jendela Kasanova kemudian melarikan diri ke Perancis Di Perancis, Kasanova membiayai gaya hidupnya dengan menjadi bandar lotre Dan ikut mengorganisir judi nasional Konon di Perancis juga Kasanova sempat bekerja sebagai mata-mata Walau tak banyak informasi yang dapat diperoleh sehubungan dengan aktivitasnya yang satu ini Karena hobi berjudi dan hutang-piutang yang menumpuk Menjadikan Kasanova harus berpindah-pindah tempat demi menghindari kewajiban hutangnya Dan kemungkinan konsekuensi penjara atas ulahnya Atau karena alasan hubungan percintaan gelapnya dengan para wanita bersuami yang terbongkar Beberapa negara pernah menjadi tempat persinggahan Kasanova sesaat Dari mulai Perancis, Inggris, Belanda, Belgia, dan Rusia Kehidupan kelelakian Kasanova dengan keliarannya pun makin tak terkendali Kasanova tercatat pernah membuat seorang pria lumpuh Saat itu dia menakut-nakuti seorang pria dengan mayat yang digalinya dari kuburan setempat Sang pria ketakutan hingga mengalami masalah saraf dan menderita struk setelahnya Aksi keliaran Kasanova lainnya adalah saat dia melakukan dua senjata api dengan seorang pria karena masalah wanita Hubungan gelapnya dengan para wanita membuatnya mempunyai banyak musuh terutama dari para suami wanita yang dikencaninya Permusuhan yang hampir merenggut nyawanya karena adanya usaha percobaan pembunuhan terhadapnya Walaupun dia berhasil lolos dan selamat Di saat usianya 50 tahun, Kasanova jatuh miskin Dia kehilangan harta dan ketampanannya dan menderita impotensi Untuk menyokong hidupnya, Kasanova bekerja di sebuah perpestakaan di sebuah kastil di Bohemia Sebuah pekerjaan yang sesungguhnya membosankan untuk seorang lelaki seperti Kasanova Kasanova yang hari-harinya hanya ditemani seekor anjing kecil berjenis teria Dihinggapi rasa kesepian, kejunuhan, dan diterpa rasa ketidakpuasan dalam hidup Yang membuatnya berpikir untuk melakukan tindakan bunuh diri Walaupun niat itu kemudian diurungkannya Dia kemudian mengikuti saran dokter untuk menyibukkan diri dengan menulis Vistola de Mavi adalah tuangan kisah hidupnya yang dituangkan dalam bentuk tulisan tangan yang terdiri dari 12 cilid Terapi depresi Kasanova ini menceritakan kisah hidupnya saat masih di Venezia Hingga melalang buah anak ke banyak negara Dan juga petualangan-petualangan cintanya yang penuh glora dengan banyak wanita Dapat tuangan surat yang ditujukan pada seorang temannya Kasanova menuliskan bagaimana dia menghabiskan waktu hingga 13 jam sehari untuk menulis jurnal kisahnya Berbagai cerita ia tuliskan Mulai dari perjemuan makan malam Pergaulan di kalangan bangsawan Hingga pengalaman seknya dengan sejumlah wanita Di dalam autobiografinya Kasanova menuliskan Bagaimana dia merayu dan berhasil meniduri 132 orang wanita dan 2 orang biarawati Serta hubungan asmaranya dengan wanita-wanita terpandang Seperti Dona Lucrezia yang telah memiliki suami Kasanova dengan vulgar bahkan menceritakan bagaimana dia menyelinap ke kamar Dona dan adik Dona yang belum nikah Hubungan gelap Dona dan Kasanova yang tak berjalan lama Akhirnya membuahkan anak perempuan bernama Lionel yang kemudian diasuh dan menjadi bagian keluarga Lucrezia Yang beranggapan bahwa Lionel adalah anak Dona dan suaminya 16 tahun kemudian Lionel mengenalkan Kasanova ke ibunya Dona Lucrezia dan keluarganya yang lain sebagai calon tunangannya Dona pun mengusir Kasanova Walau saat itu Kasanova mengaku bahwa hubungannya dengan Lionel belum sampai ke hubungan rancang Lionel dan Kasanova pun berpisah Hubungan terlarang Lionel dan Kasanova kembali terjalin saat Lionel telah menikah dengan seorang lelaki Yang disebutnya sebagai pria impoten Saat itulah Kasanova membuat putrinya hamil dan melahirkan cucunya sendiri Pesona Kasanova juga membuat seorang gadis bangsawan cantik bernama Menon Baleti yang baru berusia 17 tahun mabuk kebayang Terhitung 42 surat cinta dilayangkan Baleti untuk Kasanova Baleti bahkan rela memutuskan pertunangannya dengan seorang lelaki kaya demi Kasanova Saat Kasanova menghadapi kasus hutang piutang dan ditahan di dalam sel Baleti menjual perhiasan-perhiasannya untuk dapat membebaskan Kasanova dari penjara Walaupun berkali-kali harus mendekam dalam penjara lantaran hutang Kasanova tidak pernah kehilangan pamornya di kalangan bangsawan Kasanova juga pernah terlibat affair dengan lima saudara perempuan sekandung sekaligus ibu mereka Di antara kegilaan petualangan cinta Kasanova Konon cinta yang dalam pernah menghampiri seorang Kasanova Imajinasi kesempurnaan seorang wanita bagi Kasanova diakuinya ada di diri Hendrik Seorang wanita bangsawan yang tidak sekedar cantik Hendrik digambarkan Kasanova sebagai wanita aristokrat yang cerdas Sayangnya Hendrik adalah wanita bersuami Walaupun keduanya sempat menikmati romansa percintaan terlarang Tetapi Hendrik kemudian meninggalkan Kasanova dan kembali ke keluarganya Kasanova yang patah hati pun kembali memulai petualangan-petualangan barunya Cinta Kasanova tidak terbatas pada satu tipi atau kriteria tertentu Petualangan cinta Kasanova melibatkan wanita dari berbagai serata sosial Seorang Kasanova bisa mencintai wanita bangsawan Janda kaya raya, biarawati, pelacur Bahkan saat di Rusia, Kasanova merogoh koceknya agak dapat tidur Dengan seorang gadis yang baru berusia 12 tahun Kehidupan liar Kasanova membawanya terlibat dalam banyak masalah Dari perkosaan, perkelhaian, hubungan sedarah, dan juga terkena penyakit seksual Seorang Kasanova mampu membuat perawanita percaya bahwa ia adalah lelaki setia Sebelum berhasil meniduri mereka dan kemudian meninggalkannya Seorang warga Italia, Carlo Parodi Mendirikan sebuah museum di Palazzo Pesaro Papavaya pada tahun 2018 Guna mengandang lelaki berkepribadian eksentrik dan kompleks itu Museum yang berupaya menampilkan Kasanova sebagai sosok yang tidak hanya sekedar mitos playboy Yang melekat dinamanya Museum ini juga memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan di kota Venezia pada abad ke-18 Yang turut membentuk karakter seorang Kasanova Kasanova bukan semata-mata perayu ulung seperti yang selama ini identik dengan namanya Kasanova juga seorang pemikir, seniman, penyair, penulis, pengacara Serta seorang pemuja wanita garis keras Buku History of My Life yang ditulisnya yang kemudian dibukukan saat dia telah wafat Bahkan hingga saat ini masih menjadi sumber ujukan dan inspirasi banyak penulis Catatannya itu dianggap sebagai satu sumber otentik mengenai adat dan norma kehidupan sosial Eropa selama abad ke-18 Sebuah kalimat yang Kasanova tuangkan dalam jurnal tulisannya adalah Saya mencintai wanita, bahkan sampai gila Tetapi saya selalu lebih mencintai kebebasan Kita hidup yang ditulisnya berakhir di sebuah catatan saat Kasanova berusia 49 tahun Dan mengunjungi Tristi Beberapa bagian tulisannya sempat dia bagikan ke beberapa teman-temannya Tidak ada bukti yang mengindikasikan bahwa Kasanova berniat untuk membuat tulisannya menjadi sebuah buku yang diterbitkan Jurnal Kasanova akhirnya beredar di tahun 1821 setelah dilakukan penyuntingan dan editing Karena catatan yang dibuatnya selain isinya yang eksplisit juga rinci dan terlalu panjang Patikan sendiri memasukkan catatan Kasanova yang kemudian dibukukan itu Sebagai buku yang dilarang Hingga akhir abad ke-19 Buku Kasanova tersimpan dalam lemari khusus kategori buku-buku nakal di Perpustakaan Nasional Perancis Tahun 2010 Perpustakaan Nasional Perancis membeli naskah aslinya seharga 9,6 juta USD Kasanova Lelaki yang mengaku sebagai pecinta kebebasan dan pengagum keindahan perempuan itu Wafat di 4 Juni 1798 Di Dukov, Cessia Di usia 73 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!